Ada pertanyaan, Pak mikrofon saya kok kurang keras? Apa mixernya atau mikrofonnya? Kalau kalian merasakan suara kalian itu belum keras, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi ketika kalian setting ini, sudah ya posisinya seperti ini, flat semuanya ya, atau kalian ingin menambahkan, misalkan sudah ditambahkan volume kurang keras, kalian bisa menggunakan fitur RCA output ini. Tapi syaratnya tentu mixer kalian harus ada ini ya. Nah, output RCA ini, yang ini masuk ke return. Untuk masuk ke sini, kalian menggunakan cek seperti ini, cek RCA yang ke Akai. Jadi nanti kalian itu bisa menggunakan output RCA ini yang masuk ke return. Nah, ini posisi sebelum saya masukkan ke return ya. Suara yang kalian dengar itu seperti ini. Suaranya ukurannya seperti ini. Sekarang, coba perhatikan perbedaannya. Kalau ini, RCA output ini saya masukkan ke return. Satu, dua, tiga, cek sekarang. Suaranya seperti ini. Saya tanpa mengubah sama sekali tombol-tombol yang ada di sini. Ini output RCA masuk ke return, dan suara yang kalian dengar seperti ini. Saya ulangi lagi. Ini saya copot. Ini suara tanpa return. Suara yang tidak menggunakan fitur RCA ke return. Suaranya seperti ini. Saya masukkan lagi. Satu, dua, tiga. Seperti ini. Suaranya tambah lebih keras. Jadi, teman-teman, ini triknya. Kalian bisa menggunakan output RCA masuk ke return supaya volume microphone kalian ataupun input dari microphone kalian itu tambah lebih kuat, lebih kencang. Tapi tentu saja kalian butuh fitur mixer yang ada RCA CD tape-nya. Satu hal yang perlu kalian perhatikan ketika menggunakan output RCA ini ke return, kalian harus perhatikan volume return yang ada di sini. Ini usahakan tidak lebih dari jam 11. Ini posisi pada jam 10 ya. Kalau ini saya tarik ke atas. Satu, dua, tiga. Ini jam 11 ya. Kalau mendekati jam 12 itu akan hancur. Saya coba. Saya naikkan dari jam 11 ke 12. Satu, dua, hancur. Jadi, teman-teman, kalian harus hati-hati. Untuk settingan return-nya ini harus di bawah jam 11. Jika kalian menggunakan RCA output ke return. Pak, ini aman atau tidak? Aman. Pokoknya, kalian tetap ingat di sini. Untuk volume return-nya, jangan sampai lebih dari jam 11. Oke, teman-teman. Jadi, ketika kalian ingin menambahkan suara microphone lebih keras, kalian bisa menggunakan fitur RCA output ini yang dimasukkan ke return. Sekali lagi, dari RCA output ke return. Dan yang diperhatikan lagi adalah volume return tidak boleh lebih dari jam 11. Sampai di sini dulu. Semoga info yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Matur-matur, salam segera waras. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.